Hai guys, welcome back to my channel Jadi, seperti judulnya Kalau misalkan aku disini bakal ngasih tau ke kalian top 9 liquid lipstick brand lokal, jadi kita langsung mulai aja ya Jadi di urutan ke 9, aku disini punya Pixi Lip Cream yang matte, yang kosos aku cikros Oh ya, by the way, Pixi ini sebenarnya dia brand dari Jepang, dari PT Mendem Cuman, aku pernah baca kalau misalkan pabriknya ini udah ada di Indonesia dan dibuat di Indonesia Ini kenapa aku taruh di urutan yang ke 9, bukan berarti dia jelek Aku masih pake ini buat ke kampus atau buat sehari-hari dimana aku lagi mager banget buat pake makeup Ini aku taruh di urutan ke 9, karena pertama packagingnya menurut aku kayak gak menarik sama sekali warnanya gak nyambung antara pink sama hitam It's not good combination for me Terus habis itu dia Teksturnya terlalu cair Ini udah aku swatch di sini yang ini ujung warnanya fitros Aku juga udah pernah buat reviewnya di blog Dia teksturnya cair banget dan hasilnya terlalu sheer menurut aku Jadi kalau misalkan kalian punya bibir yang sindrum hitam atau pengen yang full coverage kalian perlu reapply berkali-kali Ini sebenernya masih enak banget buat dipake karena hasilnya itu dead matte, micis, bener-bener matte dan gak gampang transfer ke mana-mana Dan juga dia emang ringan banget di bibir Tapi karena dia dead matte, bibir aku tuh jadi kayak lebih crack dan cepet kering Jadi kalau udah lama makanya, terus habis itu bibir aku jadi kering itu kayak jadi jelek banget karena mempertegas garis-garis bibir Terus di urutan ke-8 Aku punya dari Sari Ayu Duo Leaf Color Ini aku punya 2 warna Yang pertama ini di LC-K01 Kalau yang ini aku beli tahun kemarin waktu serinya Krakatau Kalau yang ini GL-01 Ini aku dikirim dari Sari Ayu baru kemarin Ini dari seri terbaru Gili Lombok Jadi aku punya warna merah sama yang pink Basically ini di dua macam produk dalam satu kemasan gitu Dia ada lip cream matte-nya sama ada lip gloss-nya Sebenernya ini gak jelek banget Tapi kalau menurut aku liquid lipstick-nya dia kayak biasa aja Tapi emang warnanya super pigmented dan halus banget di bibir Gak bikin bibir kering Cuman dia gak sepenuhnya matte Jadi masih agak transfer Terus habis itu masih agak bleeding kemana-mana Dan kalau dipake makan itu kayak blepotan gitu Jadi aku kurang sukanya di situ Terus di urutan ke-7 Aku punya lip cream dari Light to Lip Yang matte lip cream 03 sama 04 Ini adeknya LP Pro Ini dia sebenernya teksturnya cair banget Terus habis itu dia hasilnya memang gak sepenuhnya matte Jadi kayak agak lembab gitu Tapi gak apa ya Matte sih matte Tapi masih kayak transfer gitu Cuman transfernya gak parah sih Jadi masih lebih toleransi Teksturnya enak banget cair Cair cuman menurut aku terlalu cair dan agak lama keringnya untuk ukuran matte liquid lipstick Tapi warnanya cantik banget Ini pinknya agak tin coral ya Terus yang nude-nya tuh nude-nya lebih ke tin orange Jadi aku suka banget coba kayak ini Next di urutan ke-7 aku punya dari Polka Ini lip black queer yang tamburin Dia warnanya lebih cenderumpang Kalo ini sebenernya kayak liquid lipstick biasa juga Cuman teksturnya itu cair Tapi cairnya itu gak terlalu Cairnya tuh lebih ketik gitu loh Cuman gak setik sih lah tulip ini sih Tapi masih enak Menurut aku lebih enak dipake yang si Polka ini Karena dia lebih cepet kering dan lebih nge-set di bibir Cuman aku gak sukanya dia kayak lengket gitu Kayak ada sticky feels gitu di bibir Dan warnanya masih transfer Nomor 6 aku punya dari Emina Cream Mate Yang 04 Ini yang kayak aku pake Cuman aku pake di outer corner aja Di inner corner-nya aku pake dari Polka tadi Kalo yang ini sebenernya teksturnya cair banget sih menurut aku Cair, super cair sih Di banding semuanya tuh kayak cair paling cair gitu Cuman dia lebih ke cream Tapi gak se-intensin Lebih enak si Emina ini Dia ringan banget Terus warnanya juga super pigmented Jadi kalian pake dikit aja udah merata Dia hasilnya tuh gak bener-bener matte-matte gitu Masih ada kayak satin finishnya gitu Gak sepenuhnya matte Terus gak bikin bibir aku kering Jadi aku suka banget sih sama yang Emina ini Terus di urutan nomor 5 Aku punya dari LT Pro Long Lasting Matte Lip Cream yang 08 Ini kakaknya LT Pro Eh kakaknya Latulip Kalo yang ini aku suka banget Karena dia teksturnya mouse-mouse Terus habis itu ringan banget Seperti bibir Dan dia langsung kering dipake Jadi kalian gak perlu menunggu lama Sekali oles aja dia udah langsung kering Karena dia teksturnya memang mouse banget Cuman dia agak sedikit rasa berpasir gitu di bibir But itu gak masalah sama sekali sih Karena emang dia enak banget Terus warnanya emang super pigmented Cuman gak tau kenapa Kalo di bagian tengah bibir itu harus di reapply berkali-kali dulu Baru dia bisa nutupin semua bibir Terus transfernya gak lebay Gak kayak gak selebay yang diantara semua ini Dia transfernya tuh biasa aja Gak terlalu nge-stain gimana gitu Jadi masih enak banget buat dipake Kita udah masuk Tiga besar sekarang Untuk nomor tiga Aku ngasih Ini ke Wardah Exclusive Natalie Cream yang 09 Ini menurut aku Di antara semua brand lokal yang pernah aku coba liquid lipstick Menurut aku Wardah ini udah lumayan bagus Dan harganya cukup terjangkau Ini kemasannya Elegan Kayak liquid lipstick dari brand luar Sekilasnya kayak mirip color pop Cuman ini lebih gedut dikit Terus aplikatornya juga enak Pilihan warnanya juga cenderung Wearable banget buat baby Ini terus teksturnya Ini warnanya super pigmented banget Ini warnanya bener-bener pigmented Teksturnya agak cair Tapi lama-lama dia bakal kering Bakal jadi matte Dia bener-bener matte Gak transfer sama sekali Dan tahan lama Jadi aku suka banget sama ini Karena dia pake dikit aja udah Warnanya super pigmented Terus di urutan nomor dua Jeng-jeng-jeng-jeng-jeng Aku punya dari BLP Beauty Nah ini kenapa aku kasih nomor dua Karena menurut aku BLP Beauty Ini dibanding semua liquid lipstick yang lain Dari brand lokal Ini kayak dia memperhatikan semuanya gitu Dari estetica packagingnya Terus habis itu Warnanya Jadi menurut aku menang banget sih Ini BLP Beauty Tapi dia bukan lip cream matte Dia cuma lip coat Which is itu gak bikin matte Gak se-matte liquid lipstick yang lain Cuman menurut aku ini kualitasnya udah kayak liquid lipstick dari brand luar Aku disini punya tiga warna Yang Beat Me Ini ada Beat Me ini warnanya ungu Dia teksturnya tuh kayak kentol gitu Terus lembab juga di bibir Dan warnanya tuh super pigmented Jadi kalo misalkan kalian pake sedikit aja tuh udah Bagus banget di bibir Ini kayak liquid lipstick biasa sih sebenernya Cuman pilihan warnanya menurut aku bagus-bagus semua dan eksplisif Terus aku punya yang Candy Apple Ini warna merahnya bagus banget Cocok banget di skin tone aku Terus yang terakhir Ini yang favorit aku Itu Butterfudge Pilihan warnanya itu semuanya cantik-cantik Dan gak ilmu di liquid lipstick brand lokal Contohnya kayak yang Butterfudge ini Biasanya brand lokal itu warna nude-nya itu lebih ke tin orange Kayak yang si Latulit ini Yang 04 Cuman kalo misalkan yang Butterfudge ini Dia bener-bener warnanya tuh nude Tanpa ada tin orange atau tin pinknya Bener-bener nude-nude Beneran nude gitu Kalo misalnya yang lain itu kayak masih ada tin orange-nya gitu Jadi jatuhnya itu agak sedikit orange Coklat-coklat keorangan gitu Dan liquid lipstick nomor 1 Itu adalah jatuh ke Jini Boom Makeover Intense Matte Lip Cream Aku gak ngerti lagi mau ngomong apa Cuman Di antara semua lip cream brand lokal yang pernah aku coba Ini kayaknya yang paling juara banget Kayak Oh my god Ini kayak yang selama ini aku cari Di liquid lipstick itu ada di makeover Maksudnya ya Yaudah gitu Ini yang paling bagus gitu Aku punya dua warna Yang 002 Hairless Sama 006 Cosmopolitan Ini sumpah bagus banget Pokoknya paling juara diantara semua brand lokal ini Dia itu teksturnya agak cair Tapi gak apa ya Gak erwini gitu di bibir Maksudnya yang bener-bener stay Konsentrasinya tuh bener-bener pas gitu di bibir Terus juga warnanya tuh super pigmented Pake sedikit aja udah rata Udah bisa nutupin kehitaman pada bibir Apa segala tuh Ini yang 002 006 Terus yang aku suka Dia itu gak nge-crack sama sekali Biasanya Dia tuh maksudnya memang bener matte Gak transfer lebay gitu Cuman dia itu Kalo kita gerakin bibir Itu kan biasanya ada beberapa Liquid lipstick itu Yang kayak ikutan nge-crack gitu kan Terus gupal di selasa bibir Tapi kalo ini tuh gak sama sekali Dan dia kayak bener-bener Ngikutin bibir gitu Dan pas banget Sumpah aku suka banget yang makeover ini Dan emang aku rekomendasiin banget Kalian harus punya At least one intense matte lip cream Dari makeover Karena emang Juara banget Ini paling bagus diantara semuanya Dan dia emang keluarnya paling terakhir gitu Dan harganya juga gak sampe 100 ribu So itu dia tadi Top 9 liquid lipstick brand lokal Aku harap kalian suka sama video aku Dan sorry banget Kalo misalkan aku cuman bisa ngasih 9 liquid lipstick brand lokal Karena menurut aku Semakin lama Semakin banyak brand lokal Yang keluarin liquid lipstick Dan menurut aku Sama-sama aja semua Dan aku udah mulai bosan Bermain dengan liquid lipstick Jadinya aku cuman beli beberapa Yang menurut aku Makin di koleksi Dan worth untuk di koleksi So thank you so much Yang udah nonton sampe habis Dan share juga pengalaman kalian Kalian udah pake liquid lipstick Brand lokal apa aja Di luar dari video ini Jadi aku juga bisa tau Mungkin bisa jadi referensi Buat aku juga I'll see you guys On the next video Bye